Al-Quran Oke Baik Langsung saja ya Mudah-mudahan ini betul-betul belum nih Oke Alhamdulillah Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Bagi-bagi indah semesta alam Muhammad Rasulullah Jadi kita hari ini Ada dua pertemuan, yang pertama tentang konsep Manusia dan alam, yang kedua Tentang jin dan Malaikat Nanti bahas yang kemarin Malam kita bahas ya Manusia Dalam Al-Quran Ini Kontennya kita akan bicara tentang istilah Manusia, kemudian Fungsi-fungsinya Dan bagaimana kita bisa menjadi makhluk yang Dapat memilih Karena ada yang kita dapat memilih Contohnya apa? Yang bukan manusia Ketika batu diciptakan menjadi batu Dan dia sudah menjadi batu Sudahlah kita jadi apa-apa lagi Kecuali manusia menjadikannya sesuatu yang berharga Contohnya apa? Ya, kita tahu ada batu Ya, kita tahu ada batu Atau rumput Atau rumput Atau rumput Surabi Atau rumput Mozzarella Itu gak ada dalam dunia Sabi Rumput ya sudah rumput Karena mereka tidak punya pilihan Ada rumput, gak ada rumput Ya harus itu yang dimakan Di Dalam Al-Quran Ada setidaknya lima istilah Yang merujuk Nama manusia Manusia Yang pertama adalah bashar Bashar itu kulit ya Kulit Jadi artinya manusia secara fisik Secara anatomi tubuh Itu disebutkan 36 kali Sebagai manakah yang bersifat fisik Contohnya apa? Ketika kita Apa namanya? Ketika kita Uduk Ketika kita uduk Kita kan berdoa tuh Apa namanya? Doanya apa? Allahumma inni Allahumma harim sya'ri Wa bashar ala nari Allah haramkan Rambutku Dan bashar Kalau bashar itu Kulitku Dari Taka darah kak Maaf Aduh Bashar Rasulullah juga pernah menyebutkan Bahwa inna ma'ana basharun Mithlukum Yuhaylay Aku adalah Manusia juga Seperti kalian Tapi Aku mendapatkan wahyu Yang kedua Al-ins Artinya Jinak Atau tidak liar Dan tidak biadab Lawan katanya adalah Jin yang bersifat Metafisik dan liar Metafisik itu Tidak memasuki ruang Fisika Fisika itu apa? Fisika itu adalah Gaya Gerak Masa Waktu Ruang Sesuatu jatuh Pasti ke bawah Fisika itu Dan liar Dia bisa kemana kemarin Kesana kemarin Bisa mati Dan hidup lagi Kenapa? Karena di alam Alamnya adalah Alam mati Itulah jin Lawan kata Ins Ins Jin Hanya dua yang diciptakan Allah Jin Ins Melainkan untuk Menyembahku Illali abuduni Makhluk yang tidak liar Manusia itu Artinya jelas Dan dapat menyusulkan Dengan lagi Sebut banyak 18 kali dalam Mata Tuhan Jadi manusia itu Tidak liar itu apa? Dia tidak Membabi buta Dia tidak Sebuas Jin Nanti kita bahas Setelah Babini ya Setelah Pembahas Menantang manusia Kita menantang manusia dulu Yang ketiga Insan Insan itu artinya Lebih banyak Kalau wazni fa'lan Tadinya ins Insun Sekarang jadi Insanun Insanun Artinya apa? Banyak Kalau fa'lan Itu artinya Dalam bahasa Arab itu Lebih banyak Kalau kasal Itu malas Tapi kaslan Itu lebih malas Godop Itu marah Tapi godban Itu lebih marah Zalun Zalun itu payah Atau Brengsek Tapi kalau za'lan Itu brengsek Kurang ajar Nah gitu ya Kalau tamalib Danun Insan Itu lebih daripada Sekarang ins Tidak hanya Jinak Tapi dia Melihat Mengetahui Minta izin Sopan Berfikir Menalar Berbicara Berbudi bahasa Itulah insan Maka Sebagai pendekatan Kemanusiaan Manusiaan Bahasa Arabnya Al-insaniya Itu lebih Manusiawi Lebih sopan Dan lebih Elegan Sebagai manusia Makan di piring Makan pakai tangan kanan Ketemu siapapun tersenyum Itu adalah insan Nah Jamah daripada insan Itu Al-nas Al-nas Kul-a'udhu Girobin Nas Maliki Nas Artinya apa? Manusia itu Sebagai mahluk sosial Yang hidup bersama-sama Nas Manusia secara Umum Manusia Itu bisa Dihartikan Mufrod Sendirian Tunggal Bisa juga Manusia itu artinya Jamah Itulah Al-nas Itu jamah Tapi bisa juga Manusia itu Sendirian Individu Tapi Konteksnya ketika disebut An-nas Maka dia Adalah manusia secara umum Seluruhnya di muka bumi ini Yang kelima Bani Adam Itu untuk menunjukkan Bahwa ada keturunan Ada hubungan Daripada manusia yang pertama Sampai manusia yang terakhir Disebutkan Sebanyak tujuh kali Dalam Tujuh Ayat yang berbeda Bani Adam Menunjuk pada arti Manusia secara umum Manusia secara umum Itu Bani Adam Maka Dari istilah-istilah Basar Ins Insan Enas Dan Bani Adam Itu Ada tiga aspek yang Perlu kita Pahami Yang pertama Manusia itu berbudaya Yang kedua Saling mengingatkan Apabila ada yang Kecelakaan Misalkan Kita gak peduli Apakah dia itu Kristen Apakah dia bukan Saudara Apakah dia musuh kita Kecelakaan pasti Secara hati nurani Kita ingin membantu dia Kalau ada yang mau jatuh Awas hati-hati Kalau ada yang Jagangnya Atau standar motornya Atau standar motornya itu Gak naik Kita ngasih tahu Mas Mas itu jagangnya Saling mengingatkan Agar tidak terjurumus Dalam kesalahan Atau perbuatan dosa Atau musibah Sekali Yang ketiga Memanfaatkan semua yang ada di alam Untuk beribadah Jadi semua yang ada di alam Bumi ini Di alam raya ini Jadi tumbuh-tumbuhan Hewan Tanah Air Api Angin Avatar Eng Itu dimanfaatkan oleh Manusia Lanjut Manusia sebagai makhluk hidup Fitrah Fitrah Manusia itu Dilahirkan secara Islam Fitrah itu artinya Islam Allah sudah memberikan Manusia fitrah Fitrah Itu adalah Islam Artinya apa? Damai Kembali apa artinya? Islam Tunduk Apa artinya Islam? Patuh Apa artinya Islam? Selamat Apa artinya Islam? Damai Lupa lagi Ya Tunduk Patuh Taat Apa lagi? Selamat Damai Tertib Ya Manusia sebagai makhluk itu Bersifat lemah Yuli Dullahu Ayuh Khafif Aankum Wakhul Likul Insanu Da'if Manusia diciptakan secara Dengar Ini Anissa Ayat 28 Manusia Solat keempat Bagaimana tidak doanya? Coba Anda Perhatikan Lihatlah Lihatlah Lihat dengan mata kepala sendiri Ketika terpuruk Ketika tidak punya apa-apa Ketika seorang maling ditangkap Ketauan Ketika seorang penipu Ketauan dia itu menipu Ketika seorang berbohong Ketauan dia berbohong Itu bagaimana Posisi sangat lemah Tidak berdaya Lumai Dialung langsung Ngelai Itu seperti Apa namanya? Seperti Odading Lihat Al-Azab Ayat 72 Kami Memberikan Amanat Seluruh semesta ini Kepada bumi Bumi menolak Kepada langit Langit menolak Pada gunung-gunung Gunung menolak semua Semuanya diserahkan Kembali kepada Allah Kami tidak sanggup Untuk mendapatkan amanah Di muka bumi ini Menjaganya Tapi kemudian Manusia siap Untuk mengambilnya Padahal manusia itu Adalah mahluk yang Aniaya Dan bodoh Itu dalam Surat Al-Azab Kita itu yang Mahluk manusia ini Adalah bodoh sebetulnya Maka Apa sih yang mau Dibanggakan Dari kebodohan ini Kalian Wahai manusia Itu fakir Fakir itu apa Membutuhkan Kita butuh-butuh sama orang Butuh bantuan Lihat aja Bayi kecil Baru lahir Dia langsung Pengen netek Di susu ibunya Pengen digendong-bendong Nangis-nangis Kadang-kadang Pengen dibeliin permen Hanya karena permen Aja kita Kokosodan Itu bahasa Kokosodan Kosodan Kemudian Yang terakhir Manusia itu Diciptakan dalam Keluh kesah Ini adalah manusia Sebagai makhluk Sudah dikasih fitrah Islam Tenang Nyaman Damai Selamat Tapi lemah Bodoh Fakir Suka berkeluh kesah Sampai situ Sampai itu dulu Saya mau lihat nih Siapa yang hadir Semakin banyak ya Alhamdulillah Ada 60 50 yang hadir Nah Dari fakir Bodoh Berkeluh kesah Apa yang mau kita Banggakan Nah Disini kelihatan Nah disini kelihatan Ini kita matikan Nah dimatikan Oke Oke Apa yang mau dikeluh kesah Apa yang mau disombongkan Sebagai manusia Mau sombong apa Coba kalau mau dipikir Ada orang sombong Atau kalau kita sombong Kita lihatlah Kita ini kan minum Dan makan Dari Disini udara masuk Namanya Oksigen Dikeluarkan lagi Menjadi CO2 Karbon dioksida Disini masuk Minuman-minuman Macem-macem Betul Ya Setuju itu Tapi yang dikeluarkan Dari kulit Kita keluar Pori-pori itu keluar Keringat Gimana rasanya keringat Asin Belum pernah ngerasa Pak Asin Pak Asin Kalau saya udah merasakan Asin Asin Pak Asin manis Pak Asin manis Ya Kalau di sekelilingnya lagi Rame matiin ya Jangan Disuarakan nanti Kedengeran Yang lain Terganggu Kalau keringat Masih lumayan lah Tapi banyak lagi Dari tujuh anggota tubuh Itu mengeluarkan Tujuh ya Bisa dihitung Dua Empat Telinga Nih Nih Tujuh Belakang Katanya sih tujuh Karena hubungan Telinga kanan Telinga kiri Yang congean itu Mata Curak itu Nyambung Nyambung Telinga kiri Telinga kanan Kuping juga nyambung Kiri dan kanan Keluarnya namanya Ingus Mata kadang-kadang Kalau air matanya kering Jadilah cileh Hidung Dari mulut Kita keluar Jigong Keluar Wah Gak ada yang bagus Gak ada yang indah Semuanya kotoran Apa yang mau disombongkan Saya mau tanya Siapa yang mau sombong Kalau dia tidak Ber Maaf Tidak ber Upil Tidak berkeringat Tidak ber Jigong Tidak ber Apa ini Tai kuping Tidak berdaki Tidak BAB BAK Buang air kecil Buang air besar Boleh lah sombong Ini kan Segera yang keluar Dari tubuh kita Itu semuanya bau Semuanya gak enak Semuanya jijik Menjijikan Bahkan kita diciptakan Dari hal yang menjijikan Nah gitu Mengusombong Maksudnya bukan untuk Menghina orang Tapi lihat diri kita Kita gak layak Untuk sombong Lanjut Lanjut Terus Manusia Sebagai mahluk mulia Tuh Betapa baiknya Allah Tuhan kita ini Sudahlah dikasih ruh Dikasih Bentuk yang sebaik-baiknya Bentuk Bayangkan bentuk yang paling baik Sekalipun kata orang jelek Tapi kalau kita Memandang diri kita sendiri Dimana Di Cermin Itu kita akan mengatakan Wah ganteng banget saya Wah cantik sekali saya Nah gitu ya Boleh kayak gitu Boleh Untuk bersyukur pada Allah Betapa hidung yang Pesek ini Itu lubangnya dua ke bawah Bayangkan kalau ke atas lubangnya Gimana kalau ingusan Sebaik-baiknya bentuk Memiliki potensi yang tidak dimiliki mahluk lain Ya jelas Potensi itu apa Contohnya Menggaruk Anda pernah berpikir gak Kalau ayam itu lehernya gatal Itu gimana cara menggaruknya Atau punggungnya itu gatal Gimana coba ayam Kambing deh Kambing Ikan Coba ikan Itu kalau obehnya gimana itu obehnya Akhirnya itu Asya Allah Semua itu bisa dilakukan Ada manicure Manicure Ada Body Care Subhanallah Kita punya kelebihan Dari fisik aja banyak kelebihan Apalagi dari cara berpikir Menalar Menonton Melihat Memperhatikan Mengintip Melotot Itu kerjaan mata aja ada 10 Kerjaan Ya Melihat Menonton Melotot Bentar itu melotot ya Kemudian Melek Terus Mengintip Ada orang yang Kerjanya mengintip Tapi uangnya banyak dia Ya Apa itu Fotografer Fotografer itu Bentar saya dapat telepon Bisa ya Terima kasih telah menonton